Nah jadi seperti itu aja, jangan kejar harga, tapi kita beli di support, ketika harga naik kita jual, tapi kalau seandainya harga supportnya di jebol, kita harus segerakan, nah itu aja, itu adalah strategi saya di bulan Mei. Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari OKE Sahab. Dan tadi pagi kita sedikit memberikan informasi ya, bahwa ini adalah peta dari gambaran IASG 5 tahun terakhir. Ini bulan Mei, ini biasanya memang ini kalau 5 tahun terakhir, ini 3 kali merah, 2 kali hijau ya. Tapi bukan berarti bulan Mei ini juga akan jadi perdara-dara ya IASG, jadi kita masih terus berdoa yang bagus-bagus, semangat terus, supaya con kita selalu datang ya kepada kita ya. Dan tanggal 5 nanti akan rilis data GDP Q1 ya, proyeksi dari Menteri Keuangan, masih minus kisaran 1 hingga 0,1% ya, tapi masih optimis terus lah buat kita untuk IASG terus lanjut. Tadi pagi saya sempat masuk di zinc di 140, nah kenapa saya ambil zinc 140 tanpa kemuatan ya? Mudahnya adalah ini tadi pagi, ini adalah area zinc yang breakout di garis kuning di sini, ini ada di harga 140. Dan saya melihat di sini akumulasi masih kuat ya, masih bagus. Garis kuningnya masih di atas 140, saya tambah kemuatan 140, walaupun tadi sempat turun di 138, mantul, dan penutupan di 150 sekian ya. Alhamdulillah zinc masih ngasih cuan terus buat kita, jadi semudah itu kalau kita bisa gunakan bot analisa, jadi kita bisa disiplin aja, area ini kita bisa perhatikan, oh garis kuning, garis breakout di 140, ketika ini sudah ditembus berarti garis kuning ini jadi supportnya ya, jadi kita antrikan di situ, dan Alhamdulillah masih memberikan kita cuan ya dari zinc. Dan saya tes mari di 280 dan 282, siapa tahu dikasih ini mari masih di atas ya, kenapa saya masuk mari di 280? Sama seperti zinc tadi, tadi kalau zinc area garis kuning di atas breakoutnya ada di atas ya, di harga 140. Kali ini mari antrikan di garis kuning yang bawah ya, nah ini support kuatnya, ini saya lihat di sini ada di harga 280, makanya saya antrikan 280, 282, sempat hampir ARB, sempat mau ARB, malah sempat ARB, tapi antrian bawah ARB nggak kejemput, naik kembali, sekarang penutupan di harga 284. Alhamdulillah ya, mari masih kuat untuk berada di atas support kuatnya di garis kuning ini, kalau seandainya dia turun di bawah garis kuning ini, saya siap-siap harus buang ya, jadi harus disiplinnya seperti itu, karena nanti dia akan turun lagi kembali mungkin di kisaran harga 230-an ya, nah dia kan jauh sekali ya, untuk mari untuk mengejar di bawah situ, jadi lebih baik kita disiplin aja, kita antrikan di supportnya di 280, Alhamdulillah dikasih ya, dan tutupan di 284, dan di sesi 2, ini ada saham menarik ya, ada saham menarik kalau mau masuk tapi high-trice ya, tapi dengan lotnya diatur supaya ganggu, nggak ganggu bandar. Aldo di 280-2885, Alhamdulillah penutupan sempat ke 920 ya, ini selama masih berada di atas 900, masih oke Aldo. Di sesi 2, saya masuk di Medco ya, 675 dan 680, nah ini alasan saya, kenapa saya masuk Medco. Medco di sini kalau kita lihat bantuan dari botnya, di sini ada di 680 ya, 656 ya, untuk garis hijau di bawah sini, dan harganya pas saya tengok itu masih 675, 680, jadi saya masuk hak 680, dan juga antri 675, Alhamdulillah ya, dikasih. Kenapa alasan saya masih menaruh harapan Medco? Karena di sini saya melihat di sini, dia masih dalam karya positif ya, 29 komentar, jadi Dinamo-nya masih akan terus kuat ya, karena ini sudah mulai plus, dan juga Bollinger Band-nya juga berada di atas, ini Bollinger Band-nya berada di atas, harganya terus menembus dari Bollinger Band, sudah mulai melebar. Stoasting-nya juga masih menunjukkan up, dan Alhamdulillah juga penutupan masih di atas juga, penutupan di Medco di harga 685 ya, masih saya hope untuk besok, semoga Medco masih bisa memberikan kita cuan ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mau bergabung bersama kami di keluarga Oke Saham, bisa tanya-tanya di admin di 0896-123-31428. Oh iya, buat kawan-kawan yang mau bergabung sebelum lebaran, saya akan memberikan promo lebaran, nah ini, buat kawan-kawan bisa tanya-tanya dengan admin ya, ini ada, kita ada promo lebaran, kemarin kita ada promo di bulan April, walaupun nggak sebesar di promo bulan April ya, tapi masih oke deh untuk kawan-kawan, mendapatkan promo di bulan Mei ini ya, untuk bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham. Saya tunggu berdasarannya ya, buat kawan-kawan semua, hari ini perdagangan tanggal 3 Mei 2021, dan pembukaan pertama di bulan Mei, dan di pembukaan di bulan Mei hari ini malah turun dalam ya, ini sebagai penentu sebenarnya sih. Nah, ISG hari ini closing di harga Rp 5.952, dan sudah di jebol ya untuk area threadline yang sini, sudah di jebol hari ini, dan kita coba untuk cari support kembali, dan di sini saya coba mengetarik garis, area supportnya ada di Rp 5.911an ya, jadi sekarang sudah nggak ngomongin area support di harga psikologis Rp 6.000 ya, tapi kita sudah ngomongin di Rp 5.900an. Nah, semoga aja di bulan Mei ini akan ada keajaiban ya, buat untuk ISG untuk naik, dan terlihat ya, setelah ISG keluar dari area zonanya ini, zona threadline-nya di bulan Mei ini, transaksi hari ini itu cukup besar ya, nah ini transaksi besar, karena banyak orang yang keluar dulu deh untuk di ISG, karena area threadline-nya sudah ditembus ya, jadi kita buat hati-hati deh buat untuk kita. Nah, jadi makanya strategi saya untuk di bulan Mei ini adalah beli saham-saham di support aja ya, jadi cari saham-saham yang sedang berada di support, beli di situ. Kalau supportnya di jebul, kita harus disiplin, harus segera keluar ya, tapi kalau seandainya masih berada di atas supportnya, ya oke deh, masih bisa kita tahan. Nah, jadi seperti itu aja, jangan kejar harga, tapi kita beli di support, ketika harga naik kita jual, tapi kalau seandainya harga supportnya di jebul, kita harus segerakan. Nah, itu aja, itu adalah strategi saya di bulan Mei. Nah, ada beberapa saham yang menarik, saya hari ini akan mereview saham mari, dan mari hari ini, nah ini kita bisa tengok ya, mari hari ini turun, nah turun cukup dalam, tapi memang ini adalah efek, bahwa kemarin ada berita bahwa mari ini keluar dari area zona margin ya, jadi kawan-kawan yang menggunakan margin tidak bisa memakai lagi di mari, jadi sehingga banyak yang keluar ya di mari, nah di beberapa hari yang lalu di mari banyak keluar, dan hari ini kita nangkep ya di mari, nah kenapa kita coba ambil mari hari ini? Dengan strategi saya tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kita beli di support ya, tapi kalau seandainya supportnya jebol, kita harus keluar ya. Nah, ini kita melihat bantuan mari, nah di sini memang terlihat ya, bahwa akumulasinya keluar, nah ini distribusi cukup luar biasa, tapi jualannya sudah mulai kurang, nah ini kan bisa terlihat agak kecil ya jualannya, dan saya coba untuk antrikan di support tadi, pas ketika penurunan, kita antrikan di harga Rp2.80 di garis kuning, ini harganya Rp2.80 ya, jadi saya coba antrikan di Rp2.80, jadi kalau selama masih berada di atas Rp2.80, saya masih hold, dan Alhamdulillah penutupan tadi di Rp2.84 ya, ini Rp2.84, jadi kita bisa masih hold dulu deh di mari, nanti semoga aja kembali ke Rp2.90 sampai Rp3.00 ya, nanti kita baru bisa jualan, apalagi kalau dia bisa berada di atas Rp3.02, ini cukup menarik ya, nah ini untuk pertama sih, kita masuk dulu di support kuat di garis kuning di Rp2.80, selanjutnya adalah saya akan mereview saham dari Bumi, dan ini adalah review saham saya ya, hari ini Bumi cukup menarik ya, dan ini dia berada di sini adalah area, di sini adalah area breakout-nya ya, kalau menurut saya ya, di sini tertinggi di harga Rp67.00, dan closing hari ini juga Bumi di area Rp67.00, volumenya besar ya, dan juga penutupan juga terlihat hammer besar di sini, tidak ada rambut ke atas, nah, coba kita lihat bantuan dari bot kita, dan di Bro Bumi terlihat memang ya, di sini ada area breakout di harga Rp67.00, nah ini kan garis kuning ada Rp67.00, di sini Rp67.00, dan penutupan hari ini juga di harga Rp67.00, dan kalau kita lihat, tengok di sini memang ada frekuensi harga, cukup seperti jarum ya, di kisaran harga Rp67.00, jadi ditambah juga ada akumulasi di sini, sudah mulai ada akumulasi, semoga besok lanjut ya, untuk Bumi, dan kita bisa perhatikan juga, kalau seandainya Bumi bisa breakout di harga Rp67.00, kita kisaran berapa sih dia akan lanjut, nah ini kan kalau kita tengok di kisaran mungkin hampir ke 80-an ya, nah ini untuk Bumi, ini karena dia sudah mau breakout, kita coba bantuan BBB Bumi, nah melihat dari bantuan Bro Bumi, nah ini juga sangat menarik ya, ini kan Bumi ada di harga Rp65.00, ya kita tengok di sini, dan areanya sekarang sudah mulai menanjak ya, di sini sudah mulai menyundul, untuk area Bumi Bumi, sekarang harganya di harga Rp67.00, yang menarik dari Bumi ini adalah, di sini kita bisa tengok, di sini sudah mulai positif ya, 0,332, walaupun 0, belum puluhan atau satuan deh, gitu, tapi dia sudah berada di area positif, nah ini seperti kemarin kita mereview dari Zinc, walaupun masih 0, juga, kita masuk di Zinc ya, Alhamdulillah Zinc hari ini juga, masih memberikan kita cuan cukup bagus ya, apakah Bumi akan kembali di harga Rp100.00? itu akan meledak ya, nah ini semoga aja Bumi besok akan terus lanjut ya, nah setelah Bumi yang kita review, saya akan juga mereview saham satu lagi ya, yang menarik menurut saya, itu adalah AGI, dan ini AGI juga hari ini juga membentuk hammer cukup bagus ya, di sini AGI volumenya juga tiga hari ini terus meningkat ya, slastingnya juga cukup oke, MA5 dan MA20nya juga sudah bagus ya, di sini sudah mulai golden cross ya, MA5 dengan MA20, MA5nya sudah di atas, ini tinggal nunggu MA50nya ditembak lagi dengan MA5, ini cukup menarik untuk lanjut, ke harga ya, semoga aja kembali ke harga Rp200.000 ya, sekarang penutupan di harga Rp1160.000 untuk AGI, nah kita lihat bantuan dari bot kita AGI, nah kita melihat di sini AGI, kalau kita melihat di sini kan memang ballinger bandnya masih berada di tengah, cuman memang area ballinger bandnya sudah mulai menyepit ya, mulai mengecil, 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 dan di sini juga masih minus ya, minus Rp54, nah ini masih wanti-wanti deh untuk AGI ya, nah ini kalau seandainya dia kita tonton beli di kisaran harga Rp1,120, mungkin bisa dijual di kisaran harga Rp1,170 ya, nah ini kena area ballinger bandnya, tapi kalau seandainya besok dia sudah mulai menanjak di atas Rp1,170, mulai up seperti bumi, dan di sini juga sudah mulai positif ya, mungkin bisa kita hold ya, tapi kalau selama dia menanjak tapi di sini masih minus, lebih baik kita SOS dulu ya, sell on strength dulu ya, setelah mari bumi AGI, saya akan merekomendasikan satu lagi adalah, yaitu adalah SOTS, dan kita bisa melihat ya, SOTS ini cukup bagus setelah MA5-nya memotong ke atas dari MA20, dan MA5 juga memotong dari MA50, di harga Rp200-an sekarang sudah ke harga Rp400-an, ya sudah 100% loh, dan terus lanjut SOTS, nah ini cukup bagus ya SOTS, apakah besok polanya akan terus naik? nah ini selama dia masih berada di atas MA5, kawan-kawan masih bisa pantau terus ya SOTS, nah kita melihat di sini kan dia sudah mulai tinggi sekali ya, jadi kalau saatnya sudah tinggi seperti ini, kita lihat bantuannya hanya cukup dengan BBB SOTS, nah di BBB SOTS juga, kita bisa tengok di sini adalah, stone sticknya juga sudah ditembus lagi ya ke atas ini, dan kekuatannya juga, dinamonya juga cukup besar ya, warga garis hijau tinggi, plus 70,46, nah ini cukup menarik ya, cukup tinggi sekali ya untuk ini, jadi semoga, walaupun memang sih kalau kita melihat stustingnya juga, sudah sangat mahal ya, overbought, tapi memang masih di atas terus, masih nunjuk ke atas terus ya, jadi masih bisa kita perhatikan SOTS, semoga bisa kasih cuan ya buat kawan-kawan semua, apalagi volumenya juga, terjadi tembakan lonjakan volumenya hari ini, nah jadi bisa kita perhatikan, semoga saja SOTS memberikan kita cuan cukup besar ya, untuk besok dan seterusnya, dan SOTS juga kalau melihat dari sini, ada garis dari threadlinenya, kita tengok di sini, dia juga sudah menembus ya SOTS, dan dari harga Rp. 486, nah ini penutupan hari ini, garis SOTSnya di harga Rp. 464, jadi kalau kawan-kawan mau masuk di SOTS boleh deh, jadi saran saya adalah gunakan lot yang jangan terlalu besar ya, nah itu saja review dan rekomendasi yang bisa oke saham berikan, yang pertama adalah mari, kedua adalah bumi, yang ketiga adalah agii, dan terakhir adalah SOTS, semoga saja besok bisa memberikan kita cuan ya, dari 3-4 saham tersebut, jadi saran saya buat kawan-kawan semua, di bulan Mei ini adalah, belilah saham-saham di dekat supportnya, jangan kejar harga, karena kebanyakan juga masih bisa turun ya, jadi kita beli di support, kalau seandainya turun dari support kan tidak terlalu jauh, tapi kalau seandainya bisa mantul, kita bisa dapat cuan, jadi strategi dari oke saham untuk di bulan Mei ini adalah seperti itu, nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di keluarga oke saham, bisa tanya admin di 0896-123-31428, dan kita akan adakan promo lebaran ya, ini selama sampai bulan akan lebaran, nanti terakhir di dekat lebaran, nah jadilah trader saham mandiri bermula dari sini, saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!